Amat munasir Raffi Pratama dikirim bersama tiga orang lainnya dari UII ke University of South Eastern Norway 5 Februari 2023. Tim terbagi dalam tiga penerbangan berbeda. Raffi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui jalur Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. Raffi seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, nama Raffi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Saat ini, pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir dari Bapak Raffi. UII terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. UII memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan Bapak Raffi segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik. Sementara itu, pihak keluarga Raffi di kampung Karangwarulor, kota Yogyakarta, hingga kini masih menunggu kabar perkembangan pencarian. Namun demikian, pihak keluarga belum bersedia ditemui maupun dimintai informasi oleh awak media. Di mana warga sosok Raffi dikenal sering membantu warga dan sering menyumbang dana dan pemikiran untuk kegiatan di kampung. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, INews melaporkan.